Halo my love, my name is Maha kembali bersama aku di general reading kali ini namanya tentang kamu sangat bahagia bersamanya jadi, siapa orangnya yang saat kamu bersama dia kamu terbahagia banget jadi, this is fun reading diperuntukkan untuk memilikan kebahagiaan diperuntukkan untuk membooster energi positif lalu, lo diingat ini kolektif ya jadi, energi bisa resonate, bisa tidak dan, bisa vice versa lalu, kalau kalian mau kalau kalian yang baru channel aku hai, gimana caranya fokus sama energi kamu, sebutkan pertanyaannya dalam hati jadi jaga kesehatan ya guys, cuacanya dan polusi itu sangat buruk sekali belakangan ini tuh banyak banget yang komplain di sosial media tentang cuaca yang buruk jadi jaga stamina jaga kesehatan aku bakalan lihat nanti tentang energinya jadi, siapa orangnya energinya kayak gimana terus, apa yang dia lakukan bisa sampai ngebuat diri kamu bahagia baru, outcome-nya gimana oke haaah ini adalah Red Cutting yang merupakan Oks, ini adalah Red Cutting tidak menggunakan pagar orang yang melihat video ini tell me about the people which is video tell me about their energy oke disini ada energi libra ada energi gemini, aquarius juga oke saat ini kamu sedang di dalam fase untuk benar-benar dengerin intuisi jadi sudah mulai bisa memilah-milah mana itu perasaan mana itu kegalauan, mana itu intuisi cuman kalau aku lihat disini sebenarnya gini sometimes kita itu gak nyadar kalau kita itu berada dalam sebuah jebakan-jebakan ilusi yang kadang-kadang dibuat karena ego, karena ketakutan karena anxiety karena insecurity apapun itu bentuknya memang sebenarnya memenjarakan diri kita salah satu cara untuk bisa lepas dari belenggu tersebut adalah membuka mata melihat realita lalu disini energi the high basis sekarang semesta lagi ngasah intuisi kamu agar lebih tajam lagi jadi harus banyak bercermin harus banyak memahami belakangan ini kehidupan kamu seperti apa jatuh bangun kehidupan kamu kayak gimana apa yang kamu alami belakangan ini itu adalah bentuk sebuah pembelajaran ibaratkan ya kemarin nekturnya kehidupan itu kayak rautan kamu lagi diraut nih biar tajam tapi kalau misalnya gak mau untuk diraut tetap akan tumpu walaupun kamu punya bakat intuisi yang kuat jadi istilahnya gini kalau kita gak mau menerima pelajaran nih contohnya mau jatuh mau bangun mau apapun itu dalam kehidupan mau ketemu orang-orang yang salah mau itu juga punya rasa sebel punya rasa dendam punya rasa dengki punya rasa iri punya rasa sedih punya rasa bahagia punya rasa kecewa semua rasa-rasa yang kamu alami itu kayak rautan kalau kamu ah gak mau ngerasain itu gitu kayak lari dari perasaan tersebut yang harusnya kamu rasakan kamu gak akan nemukan pelajarannya so I'm going to see energi kamu ke depan ya disini ada lesan jadi kembali seperti orang yang baru jadi nanti kalau aku lihat ini satu bulan ke depan kamu akan di fase dimana kayak ya sama-sama ngasih kamu blank pages ngasih kamu kelebaran putih gitu kertas putih biar kamu insesan diri cuman kalau aku lihat disini kamu adalah orang-orang yang dapat memancarkan lagi positif asal tadi tau rasa-rasa yang tadi itu harus dipahamin kenapa kamu mempunyai rasa tersebut jadikan perasaan-perasaan yang hadir dalam hidup kamu kekecewa-kekecewaan pikiran-pemikiran yang ada di dalam hidup kamu sekarang itu jadikan sebagai asahan gitu pebelajaran lalu disini nanti akan dikasih momen dimana kamu akan terlahir kembali gitu kalau kamu lihat disini energinya memancarkan positivity energinya memancarkan cahaya kalau energi the sun disini ada energi leo jadi bisa sun, moon, rising, venus, and freddy rising kamu bisa jadi leo ini lebih confidence lagi lebih percaya diri lagi dan saat kamu percaya sama diri sendiri apa yang kamu mau raih itu kamu bakalan raih ini energi kamu di satu bulan ke depan so aku bakalan lihat energi orang itu jadi who is this person? tell me about this person energy right now the one that actually can make the people who watch this video happy ada the nine of wands oke oke lucunya kamu berhubungan sama seseorang yang sangat mengayomi sangat nurturing sangat mengasihi sangat bisa dibilang energinya itu motherly banget gitu merawat banget energinya jadi dia adalah seseorang yang terbiasa untuk taking care of someone else terbiasa untuk merawat orang lain merawat sosok ibu sosok bapak atau merawat keluarganya dia atau bahkan dia adalah sosok orang yang suka merawat orang-orang sekitar gitu jadi dia punya energi healing yang cukup bagus cuman energinya itu saat ini lagi di fase penyembuhan dalam arti disini dia sudah mengarungi kehidupan yang naik turun dari energi dan I love ones kalau kamu lihat diperban-perban tapi masih punya rasa semangat masih berani ayo maju energinya masih seperti ini jadi dia sosok orang yang pantang menyerah jadi secara energi sosok orang yang mampu memberikan kamu kebahagiaan adalah sosok orang yang pantang menyerah dan sosok orang yang suka merawat dan memberikan kasih sayang empress itu adalah sosok orang yang penuh dengan rezeki datang ke dalam hidupnya dia bukan sosok orang yang ngemis ngemis rezeki tapi rezeki yang masuk terus ke dalam hidupnya dia punya elemen air disini kalau aku lihat ada water visus scorpio cancer dia adalah sosok orang yang sensitif orang yang perasa ini tipe orang yang kalau nonton film-film sedih atau video-video sedih dia bakal mewek meweknya luar biasa dia juga sosok orang yang romantis banget dia suka seni kalau aku lihat disini gambarnya orang lukias dia suka seni dia suka musik dia orang yang ekspresif dia suka untuk menunjukkan perasaannya seperti apa kalau yang aku lihat ini adalah sosok baru dalam hidup kamu jadi dalam arti dia belum pernah punya hubungan percintaan sama diri kamu karena dari page of come sendiri ini energinya sama semesta lagi dibentuk dibentuk hubungannya seperti apa ya dan kalau disini ada tanda-tanda saat kamu ketemu orang ini kemungkinan dia bisa pakai baju warna biru atau warna putih atau ada bunga warna putih atau bunga warna biru jadi ada warna-warna seperti itu saat ketemu jadi aku bakal lihat spesifik who is this person kamu juga bisa duduk sama Taurus disini so kita bakal lihat who is this person there's red guy the English from the like I think I saw someone tell me more about who is this person you this person is going to make the people who watch this video really really happy ada energy the star kamu berhubungan sama sosok orang yang popular punya banyak temen punya banyak fans banyak orang yang suka sama dia dia adalah sosok orang yang star-star dia orangnya tuh tipenya kalau emang kalau ngomong juga romantis dia suka hal-hal romantis suka puisi suka lagu-lagu romantis tapi dia tuh tipe orang yang ngasih action jadi ngasih kalau misalnya bisa dibilang dia ngasih bukti dia bukan tipe orang yang suka buru-buru juga dia tuh tipe orang yang kalau datang ke dalam hidup kamu dia make sure dulu dia harus yakin kalau dirinya tuh siap terus disini dia juga sosok orang yang selain popular kemungkinan kamu berhubungan sama sosok orang yang punya pekerjaan di dunia influencer di dunia social media di dunia yang memang berhubungan langsung sama zaman sekarang banget gitu loh karena kalau aku lihat punya banyak fans kayak followernya bisa banyak gitu terus kalau aku lihat disini dari energi the star itu juga nunjukin sosok orang yang pintar banget buat healing pertama healing untuk dirinya sendiri dan bisa membantu menyembuhkan orang-orang sekitar kalau bisa berhubungan sama Aquarius atau sama Earth Sign atau Surgo Capricorn jadi dia tuh sosok orang yang sangat kalau udah nemuin sosok the one nih bagi dia dia bakalan bener-bener setia banget karena dia make sure dia gak buru-buru saat menemukannya gitu ini pertanda orang yang lelet juga jadi kalau dalam pertemuan kalau aku lihat dia bukan tipe orang yang langsung ketemu langsung jadi ini butuh waktu dulu kalau kamu mau tahu ciri-cirinya dia sosok orang yang terbiasa untuk mana-mana pakai kendaraannya dia sendiri dia orang yang cukup pandiri terus dia juga sosok orang yang pemberani jadi confidence-nya kerasa banget karena dari sini juga dia punya lingkungan yang sangat bagus yang banyak banget ngebantu dia untuk membentuk karakter dia yang confidence yang percaya diri dan yang bagus juga terus kalau energy dan arrow star ini biasanya sosok orang yang kalau dari segi badan nih fisik kelihatan gak atletis sih gak berotot yang tok-tok-tok gitu cuman lebih seperti orang yang fit kelihatannya very fit kelihatan seperti orang yang badannya tega badannya juga kelihatan kokoh gitu lalu energy star disini ini nunjukkan sosok orang yang dari segi fashion atau dari segi style nya dia punya style yang sangat bagus gitu nah dia punya style tersendiri jadi kalau dari segi pakaian istilahnya dia sosok orang yang tahu gitu harus seperti apa untuk badannya kayak gimana untuk warna kulitnya kayak gimana lalu dari energy ace of star sendiri yang lucu adalah sosok ini hadir itu kayak blessing di dalam hidup kamu jadi ini adalah validasi dia adalah sosok baru dalam hidup kamu ace of star kamu bisa berhubungan sama sosok orang yang punya inisial a e g s atau ada angka-angka ada huruf-huruf tersebut yang namanya dia gitu jadi aku bakal liat lagi validasi lagi who is this person show me about who is this person kalau aku liat disini punya keunikan dia bisa keunikan bisa dari style nya dia dari fashion nya dia atau uniknya memang dari cara dia untuk menempatkan diri jadi dia tuh orang yang pintar banget untuk bergaul jadi mau dia berteman sama temen kamu juga dia bisa masuk walaupun mungkin dari segi lifestyle itu berbeda jadi dia pandai untuk menempatkan diri disini ada king of swords orangnya pake rationality pake logic orangnya walaupun dia sensitive dia juga dalam menentukan sikap atau dalam menentukan pilihan atau dalam menentukan keputusan dia menggunakan logika dia adalah sesek orang yang tipenya tuh mau-mau enggak-enggak kalau kamu mau yaudah ayo tapi kalau kamu enggak mau yaudah dia bukan tipe orang yang maksain juga walaupun dia pernah dalam fase seperti itu mungkin dia pernah dalam hubungan yang seperti itu atau durulnya dia kayak gitu dia tahu nih kesalahan-kesalahan yang dia buat seperti apa kalau dia mempunyai hubungan yang terlalu toxic atau terlalu posesef itu bahkan kayak gimana dia tahu lalu disini dia adalah dia adalah tipe orang yang bisa dibilang kalau ngomongin soal tegaan bisa aja tegaan kalau yang tadi aku bilang kalau kamu mau dia bakalan maju kalau kamu enggak mau yaudah dia leaving dia bukan tipe orang yang bakalan stay ngebujuk-ngebujuk diri kamu terus aku bakalan lihat apa yang dia lakukan yang bisa bikin kamu bahagia pertama skill komunikasinya bagus jadi komunikasi sama kamu bisa bikin kamu bahagia jadi bukan ini artinya gini kamu tahu kan kalau pasti kalian pernah ngalamin hubungan yang kalau komunikasi itu seadanya kamu ngechat seseorang dibalasnya 8 jam kemudian dia tipenya gitu dia itu tahu prioritas gitu saat dia sudah menentukan kamu prioritas kalau kamu komunikasi saat memang dia sedang pegang handphonenya dia akan langsung menghubungi diri kamu atau langsung ngejawab gitu apa yang kamu tanya jadi dia bukan tipe orang yang suka tarik ulur di komunikasi tell me more about what this person do that makes the people who watch this video very happy the tower orang yang jujur walaupun sometimes kejujuran itu pahit sometimes kejujuran itu kan sesuatu yang kadang-kadang mengejutkan gitu tapi dia tipe orang yang clear gitu jujur kalau dia pernah langsung ngelakuin kesalahan yaudah gitu kesalahan dia bukan tipe orang yang membuat kebohongan untuk menutupi masalunya dia jadi dia cukup open gitu bukan berarti kamu harus ngorek-ngorek masalunya saran dari aku gini saat kamu mulai hubungan yang baru sama seseorang fokuskan untuk membangun yang sekarang kalau kamu terlalu fokus sama masal lu masal dirinya atau masal diri kamu kamu akan terus-terus berada dalam sebuah kecemasan gitu dan setelahnya kayak Tuhan sudah menutup apapun itu ya gak perlu digali-gali lagi fokus sama sekarang lalu energi the tower sendiri sometimes kejujurannya dia itu gini contoh kamu nanya baju aku bagus gak sih gitu terus dia ngomong biasa aja gitu itu kan sebenarnya jujur ya gitu tapi kadang-kadang memang kejujurannya dia itu suka mengejutkan suka kayak pedang yang menusuk gitu dari energi Ace of Wands ini ngomongin soal attractiveness dalam segi seksual ini cukup membahagiakan untuk diri kamu karena Ace of Wands ini adalah bentuk passion bentuk gairah bentuk kesenangan bentuk pleasure bentuk bentuknya itu bukan sesuatu yang memang kelihatan kayak dia ngasih sesuatu yang mungkin dalam bentuk ini aku ngasih kamu makanan ini aku ngasih kamu hadiah ini yang dia kasih dalam bentuk pleasure dia memuaskan nonton diri kamu jadi itu salah satu alasan kenapa kamu cukup bahagia sama dia and then the star the star ini ngomongin soal lingkungan sekitarnya dia lingkungan sekitarnya dia positive akhirnya itu ngebawa kamu juga jadi kamu dibawa ke lingkungan juga yang positif dan akhirnya itu ngebantu kamu juga jadi sosok seperti ini sosok yang seperti bintang di angkasa berkelap-kelip jadi kamu pun akan bercahaya ini glowing yang namanya kita ketemu orang yang yang pas untuk kita secara energi itu akan terpancar energi glowing yang kita keluarkan dari dalam diri when we happy itu akan kepancar dari muka kita ini yang kamu rasain jadi ini sesuatu yang di dalam diri and then the star juga ngomongin soal hadiah dan yang tadi aku bilang orang ini dia tipenya pakai bukti saat dia memberikan sesuatu jadi banyak banget hadiah yang bakalan dia kasih ke kamu dan itu bisa bikin kayak your everyday setiap hari itu kayak surprise full of surprise entah entah tiba-tiba dia datangin kamu tiba-tiba dia ngasih kejutan ngasih ini ngasih itu jadi orangnya punya inisiatif untuk itu lalu disini five of ones oke kalau ada kesalahan dari kedua belah pihak nih dia selalu punya inisiatif untuk memperbaiki itu jadi kalau aku lihat kebahagiaan yang dirasakan sama kamu dari inisiatif-inisiatifnya soal aku bakalan lihat dari Lennerman tell me more about what this person do that makes the people watch this person watch this be happy and sin and the roses ini ngomongin soal pertama jadi fisik juga kamu tertarik banget sama orang ini jadi every time setiap kamu ngeliat orang ini kamu bisa bahagia gitu bikin kamu senyum cara dia tersenyum cara dia ketawa itu bikin kamu bahagia terus disini juga ada sisi romantisnya dia yang selalu aktif kalau aku lihat yang tadi aku bilang dia tuh punya inisiatif untuk hal-hal romantis jadinya itu cukup bikin kamu bahagia dan itu akhirnya bikin kamu ngerasa kalau oke dia tuh sosok orang yang bisa dibilang mau gitu di dalam hubungan ini juga punya usaha terus kalau aku lihat disini dia juga tipe orang yang gercep sih kalau misalnya ngomongin soal untuk memperbaiki keadaan jadi lalu disini ada ini kartu yang memvalidasi semua kebaikan yang tadi disampaikan jadi kayak ngomongin soal rezeki-reeki dia hal-hal yang dia berikan ini memvalidasi apa yang dia lakukan jadi yang tadi aku bilang ini kayak blessing jadi kamu akan sangat beruntung saat dia hadir dalam hidup kamu so aku bakalan lihat ke oracle card disini ada romance angel keep on open mind your soulmate may differ from usual type and expectation nah ini adalah PR buat kamu untuk bisa open mind kadang-kadang kita punya ekspektasi dan punya keinginan aku mau punya pasangan yang gini kadang-kadang yang akan hadir dalam hidup kamu kadang-kadang memang tidak sesuai sama ekspektasi tapi dia adalah seseorang yang kau butuhkan jadi ini disuruh untuk terbuka pikirannya forgiving and learning as you release and heal the past you experience more love in your present moment saat kamu mampu untuk memaafkan apapun yang terjadi masa lalu belajar dari keadaan masa lalu disitu kamu akan bisa merasakan kehidupan percintaan yang lebih baik untuk sekarang the situation involves marriage jadi ini adalah situasi yang arahnya untuk hubungan yang lebih serius dan kejenjang berikutnya so aku bakal lihat the outcome of the situation ada the four of pentacles ada sebuah kestabilan di hubungan ini dan apa yang dia lakukan juga stabil dari awal sampai akhir juga stabil oke ini kemungkinan akan hadir dalam mau ke dekat karena age of swords itu sesuatu yang datang yang cukup dekat dan disini ada rasa understanding dimana yang tadi aku bilang komunikasi antara satu sama lain itu nyambung enak banget komunikasinya ini adalah hubungan yang stabil jadi cara dia PDKT dari awal sampai nanti kamu jalani hubungan itu cukup stabil sama aja gitu kayak kamu ketemu orang di depan sama di akhir itu sama aja kan ada tuh kayak kita ketemu orang tuh awalnya asik tapi lama-lama ternyata kok dia beda ya saat udah jadi sesuatu kok dia beda kayak dulu lagi ya nah ini beda dia lah tipe orang yang cukup stabil dari awal sampai akhir nah disini ada age of swords nah ini disarankan untuk kamu skill sorry skill komunikasinya dilatih jadi di asa juga skill komunikasi kamu so this is your reading thank you for watching kalau misalnya kamu request silahkan komen di bawah kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post writing kliknya ada di bawah namanya di bawah harap sabar lalu kalau misalnya kamu suka video ini boleh komen dan subscribe jangan lupa share sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati